Intro Namanya relawan ya seperti itu, bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya, kan gak pernah keluar dari mulut saya Tanggapan soal relawan Jokowi dan Gibran yang mendukung Pak Tata, Pak Prabowo kemarin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merespon dengan singkat soal relawan Gibran Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika relawan Gibran Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Soal dukungan yang diberikan oleh relawan kepada Prabowo, Gibran bilang tidak ada tendensi apapun dalam pertemuannya bersama Prabowo Gibran juga bilang belum memberi dukungan baca pres kepada kandidat manapun Kalau saya disuruh ngumpulin yang dukung selain Pak Prabowo yang dukung Pak Ganjar lebih banyak lagi Namanya relawan ya seperti itu, bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya, kan gak pernah keluar dari mulut saya Saya yang dukung ini, yang dukung itu kan Saya kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri Pasca pertemuan dengan Prabowo, Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka akan datang ke Jakarta besok memenuhi panggilan DPP-PDI Perjuangan Belum terkonfirmasi apakah pemanggilan ini berkaitan dengan pertemuannya dengan Prabowo Sementara itu, Prabowo menyebut pertemuan dengan Gibran hanya Silaturahmi mempererat ikatan persahabatannya dengan Putra Sulung Jokowi Tim Liputan Kompas TV Saudara lalu apakah dukungan relawan Jokowi Gibran ke Prabowo Subianto ini memberi sinyal atau merepresentasikan Memberikan kode begitu, dukungan Gibran dan juga Jokowi juga diberikan kepada Prabowo Lalu bagaimana membaca respon dari PDI Perjuangan Kita bahas bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Polktracking Indonesia Bang Hanta Yudai yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Selamat malam Bang Hanta Selamat malam Selamat malam Anda membacanya seperti apa nih? Apakah ini mencerminkan kode atau secara terang-terangan begitu? Wah memang Gibran dan juga Jokowi Dodo, Jokowi Dodo dan juga Gibran ini ingin bahasa sederhananya dua kaki begitu? Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto Kalau Yasir, kalau ini dibaca sebagai sebuah pesan terang atau yang tersurat atau pesan makna denotatif, harfiah apa adanya, mungkin kita tidak mendapatkan pesan atau kode politik yang sesungguhnya Barangkali tadi seperti Mas Gibran mengatakan, ya itu relawan seterusnya Tapi kalau kita analisa lebih dalam, yang paling penting dalam politik itu kan makna konotatifnya, pesan yang menyertainya atau yang tersirat Itu saya kira jelas ya, bukan yang pertama kali sebelumnya kode-kode semacam ini Tapi kalau kita tarik lagi, Mas Gibran juga pernah tidak sejalan dengan partainya terkait dengan sikap beberapa kepala daerah PDI Perjuangan Terkait dengan tuan rumah sepak bola U20 yang lalu Kemudian juga simbol ekologi Pak Jokowi terkait dengan kaos yang pernah digunakan oleh Kaisan Dan ini yang mungkin agak lebih terang kirim pesannya yaitu Mas Gibran Nah ini sebenarnya saya kira cukup jelas ya, bahwa bisa merepensasikan sikap politik dari Pak Jokowi dan keluarganya Bisa dikatakan tadi seperti Bung Yasir mengatakan kode bisa diistilahkan ini sebagai signal politik Tapi kalau signal, menurut saya ini cukup terang signalnya Sehingga kalau dikatakan terbelah, ya itu realitasnya simpul-simpul relawan memang sebagian ke Ganjar Tapi juga tidak sedikit yang ke Prabowo Sugianto Nah ini saya kira menunjukkan ya, bahwa sikap Pak Jokowi memang bisa dikatakan terbelah Kalau misalnya sikap Pak Jokowi itu tunggal, sudah mantap ke Mas Ganjar Ceritanya tidak seperti sekarang Justru saya kira ini menunjukkan, ada dua Pak Jokowi berpotensi memang meletakkan dukungan kepada dua capres yang dianggap all the president mens ini Atau yang kedua, jangan-jangan memang Pak Jokowi merasa lebih nyaman, lebih menaruhkan harapan Itu lebih besar kepada si menterinya ini Ketimbang Mas Ganjar yang satu partai dengan beliau Jadi dua kali ini saya kira yang harus kita baca Arah paling tidak akses politik yang diberikan kesempatan kepada Prabowo relatif cukup besar ya saya kira Dan ini akhirnya diikutkan juga ataupun terbawa juga oleh sikap politik dari anaknya Anak-anaknya dari Jokowi Dodo Kalau kita lihat Kaisang sempat pakai baju kaos Prabowo Kemudian Gibran juga walaupun menyatakan bahwa saya hanya menemani loh Ini menteri datang, saya menemani untuk makan begitu Apakah Anda juga melihatnya bahwa ini adalah bagian dari Gibran Ataupun keluarga Jokowi Dodo ini ingin mendukung, memberikan dukungan juga kepada Prabowo Subianto? Ya, menurut saya ya Satu sisi kita bisa melihat ya sebelumnya hal yang semacam ini banyak dilakukan oleh relawan-relawan simpul relawan Relawan pun itu kita bisa mengatakan bahwa tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri Pastilah terutama simpul-simpul relawan yang memiliki hubungan yang cukup intens dengan Pak Jokowi Itu pasti berkoordinasi Dan sebagian dari mereka juga mengatakan mereka memang berkoordinasi Artinya mereka bisa jadi memang sudah berkonsultasi Bisa merepensasikan sikap politik Pak Jokowi Apalagi sekarang terkait dengan putra-putra beliau Saya kira juga bagian dari sikap politik Pak Jokowi Yang saya kira saya nanti sedikit ingin menambahkan terkait dengan skenario politik apa sebenarnya Kalau bacaan saya yang diinginkan oleh Pak Jokowi Apa skenario politik yang Anda baca? Sebelum bersama ada poin yang kedua harus kita Ayo kita catat Bung Yasir adalah Kalau kita tarik ada kemungkinan Ini isu yang beredar salah satunya Saya kira mengingin ada upaya yang memasangkan salah satu alternatif Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo Sibianto maksud Anda? JR ya serang dilakukan ke MK Dari usia 40 tahun persyaratan menjadi 30 tahun Kalau ini misalnya dikabulkan ini menjadi sebuah kesempatan peluang emas karpet merah bagi Gibran Yang bisa terlisasi menjadi cawapresnya Prabowo Sibianto Terlalu jauh gak sih Bung Hanta kalau kita ngomongin soal peluang itu? Memang terlalu jauh Tetapi itu masih terbuka Maksud saya kalau Gibran bukan menjadi cawapres Saya kira tadi saya di awal mengatakan kepada Bung Yasir Sulit kita ingin menyimpulkan atau melihat kesimpulan akhirnya Pak Jokowi Dan putra-puterannya kemudian secara terang beneran akan hukum Prabowo Kecuali kalau ternyata memang betul itu jalan itu dibuka oleh MK Dan ternyata terrealisasi Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Sibianto Maka itu akan terkonfirmasi dukungan itu pastilah ke Prabowo sepenuhnya bahkan Itu satu soal partai persoalan yang berbeda Nah ini yang menarik soal kepartaian ini kalau kita lihat Bung Hanta Joko Widodo kalau yang kita baca adalah Kenapa akhirnya mendukung Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Sibianto Karena tentu ingin program-program yang telah dilaksanakan dua periode ini Bisa lanjut lagi begitu oleh menterinya yang saat ini Prabowo Sibianto Dan juga Ganjar Pranowo yang merupakan satu kader sesama partainya Apakah hanya itu saja yang Anda lihat atau ada strategi politik yang ingin dimainkan oleh Presiden Joko Widodo Yang juga mengikut sertakan kedua anaknya? Kedua-duanya? Saya ingin ini nyambung pertanyaan Bung Yasir ini dengan tadi yang terserip saya ingin katakan tentang skenario yang diinginkan oleh Pak Jokowi Pastilah untuk melanjutkan posisi, melanjutkan program kebijakan seterusnya termasuk politik sekuritas terhadap Pak Jokowi ke depan Itu menginginkan skenario pertama yang muncul itu hanya dua-dua blok politik Yaitu bipolar, dua polar politik itu yang menjadi capres adalah tadi oleh Presiden Menz Yaitu pertama Ganjar, kedua Prabowo Kalau ini yang maju, ini yang paling skenario terbaik bagi Pak Jokowi Relatif aman dan bisa melanjutkan Satu adalah rekan separtainya Ganjar yang satu adalah anak buahnya Pembantu Presiden sebagai Menteri Itu yang paling aman Tetapi kalau ini gagal, artinya ada tokoh yang ketiga Yang dianggap antitesis, yang diametral dengan Pak Jokowi hari ini Katakanlah Anies Waswedan sekarang berpotensi memang betul maju Maka ini ada hitung-hitungan atau kalkulasi politik yang akan dihitung oleh Pak Jokowi Dua hal, saya ingin nyambung tadi pertanyaan Bung Yasir Pasti itu saya kira jawab dua pertanyaan Lebih nyaman, lebih mana akan dipilih Yang kedua skenario mana yang paling siap Kalau putarannya dua putaran Tiga pasang Anies Ganjar dan Prabowo Yang diinginkan Pak Jokowi pastilah putaran kedua Ini ingin Pak Jokowi ya analisa saya Bukan dibaca keinginan saya atau Bung Yasir ke masyarakat Tapi ini skenario yang paling primadona Paling diutamakan oleh Pak Jokowi tentu dua Tapi kalau gagal dua menjadi tiga Maka pasti diupayakan yang masuk putaran kedua adalah Tetap all the president men's tadi Yaitu Ganjar dan Prabowo Pertanyaannya, kalau ternyata Anies dalam perkembangannya Masuk berhasil ke putaran kedua Maka ini kan harus berkalkulasi sangat dalam Dilakukan oleh Pak Jokowi Apa yang dilakukan? Paling tepat menggabungkan kedua porus besar ini Yaitu Ganjar dan Prabowo Tapi kan kelihatannya sulit, kedua-dua ingin maju Maka ini saya ingin masuk poinnya Pak Jokowi harus memastikan diantara satu ini Siapa yang paling siap bertarung dengan Anies Baswedan Atau dengan kata lain Antara Ganjar dan Prabowo Siapa yang paling bisa berpotensi mengalahkan Anies Baswedan Berdasarkan data survei sementara Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei Kalau head-to-head di putaran kedua Relatif memang Prabowo dianggap lebih saat ini ya Per hari ini lebih potensial Kenapa? Kalau misalnya Anies masuk putaran kedua Ganjar gagal Maka kemungkinan pemilih Ganjar itu Mengeser ke Prabowo lebih besar Ketimbang ke Anies Baswedan Tapi kalau Ganjar dan Anies yang masuk putaran kedua Prabowo gagal di putaran pertama Maka bacaan sementaranya Di kasat secara permukaan Pemilih Prabowo yang berinsan dengan Anies Baswedan Itu lebih besar potensinya bergeser ke Anies Baswedan Lebih banyak ketimbang ke Ganjar Itu hitung-hitungan politiknya ya Bung Hanta ya Nah yang jadi Tentu ini hitung-hitungan politik yang Menurut Bung Hanta ini yang tengah dipikirkan oleh Jokowi Dodo Tapi langkah di depannya adalah Yang harus dihadapi adalah bagaimana respon dari partainya Yaitu PD Perjuangan Singkat saja terakhir Ya saya kira kalau kita baca Ada respon PD Perjuangan cukup jelas ya Sepat disebutkan tujuh Apa namanya Sudah tujuh kali PD Perjuangan memenangkan Pak Jokowi Bersama Pak Jokowi Itu ya itu realitasnya Nah ini yang saya kira Kalau dari sini Pak Jokowi kan Kalau Pak Perwo ada rekan di kabinet Kemudian ya Pak Jokowi bisa dikatakan Saham politik yang paling besar Kalau menggunung Ganjar Berbagi dengan Ibu Mega Bahkan Ibu Mega tentu jauh lebih determinan Lebih dominan Tapi apapun Kalau tidak ada tadi faktor Gibran peluang menjadi Cawapres Kemudian juga peluangnya relatif sama Seperti perhari ini Saya sih memprediksi Sulit kita akan melihat bahwa Pak Jokowi Akan mengirimkan pesan dukungan setelah terbuka Tinggal besok perkembangannya Apakah Gibran akan semakin Tetap dengan Langkah-langkah politik semacam ini Atau justru mulai menurunkan tensi politik Tidak seperti kemarin lagi Jadi saya kira kalau diperjuangan Saya kira akan mengirimkan pesan yang semakin kuat Semakin kuat ya Ada beberapa politisi mengatakan soal Pecat kalau kemudian mendukung Prabowo Betul itu pesannya semakin kuat Dan besok juga ada pertemuan juga Rakyat PDIP Kita lihat nih Pesan kuat apa yang disampaikan PDIP perjuangan Apakah menegaskan lagi Kepada Jokowi Dodo dan juga putra-putranya Ayo sebagai kader partai PDIP Dukungnya ya di PDIP saja Jangan kemana-mana Kita nantikan ya dinamikanya seperti apa Terima kasih Mung Hantayuda telah berdaung bersama kami Di Kompas Malam Salam sehat Bang Salam sehat Terima kasih